Menjawab pertanyaan Pak Ajis ya Jadi Dari angka-angka tadi Sebenarnya kita bisa memprediksi Luasannya itu Berapa hektare Dilihat dari daya serang pasarnya Pak Betul gak? Misalnya Kebutuhan di daya serang pasar Dari katakanlah komoditas Tadi yang Sudah ada Satuan per Satuan hasil perluasan Itu sudah ada angkanya Kita tinggal Tinggal ini aja Kira-kira segimana Katakanlah kebutuhan pasar seribu ya Kemudian dari luasan Yang kita produksi itu Misalnya seratus Dari per hektare Berarti sederahnya Sepuluh hektare begitu Pak Ya adanya kalau mau berkesinambungan Kita lihat daya serap pasar Kalau misalnya berlebih Itu apa strategi kita Misalnya berlebih bahan baku nih Kan kita Rata-rata menjualnya Dalam bahan baku ya Gak diolah Berarti kalau misalnya Penyerapan pasarnya kurang Harus ada strategi di kita Untuk meningkatkan menjadi Produk olahan Baik setelah jadi maupun jadi Jadi kalau dilihat dari angka-angka yang tadi Mungkin bisa Diperkirakan Kira-kira Dari kawasan Katakanlah ini satu kawasan Satu kawasan Satu kawasan Satu kawasan Ini bisa memperkirakan dari kawasan ini Produksi jengkolnya berapa ton Dalam per tahun Atau produksi Nah katakanlah Dia diserah pasar berapa Kalau diserah pasar Misalnya pasar cuman menyerat seribu Yang kita produksi dari luasannya Ada cuman Apa Kita produksi lebih dari seribu Misalnya dua ribu ton Kata-kata Ya berarti harus ada serat itu disini Untuk mengolah itu Kalau dibiarkan kan jadi Ya Sayang gitu Kalau dikonsumsi juga gak habis dalam Waktu musik Mungkin itu Jawaban sederhana saya ya Benar-benar bisa 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 sedikit memberikan gambaran Kemudian Disini Di kelompok dua Terutama Ini sangat beragam ya Sangat beragam produknya Saya pikir tidak ada salahnya juga ya Misalnya Walaupun Yang kita uburkan Misalnya cuman Hanya tiga Hanya tiga yang kita uburkan Tapi kan itu yang ekonomis Tidih Pak Tapi Yang lain itu Kita ambil keuntungannya dari apa Katakanlah di kelompok dua Di kelompok dua itu Banyak produknya Kalau semuanya bersamaan Panennya Memang kita Seperti gak bisa menangani itu ya Karena produk dari Multijenis ini Tanaman Ini banyak Tapi kalau Waktunya Waktu panennya berbeda Itu yang kita ambil Misalnya Katakanlah Apa yang berbeda Disini di kelompok dua Yang waktu panennya berbeda Jadi kita Kita produksi di tempat Agroporisi kita yang Karena banyak produknya Jangan yang waktunya bersamaan Karena pasti Kemungkinan overload Dari Barang-barang kita Kemudian Walaupun banyak Nanti harga Jatuh gitu Karena Suplai Banyak Harga jatuh Biasanya begitu Apalagi kalau Lewat tanggula kan Nah itu Itu juga jadi pertimbangan Misalnya disini Kelompok dua Apa yang berbeda Dari segi waktu panen Kalau jeruk Berapa kali tadi Berapa kali Lima kali Lima kali Kemudian manggis Dua kali ya Manggis dua kali Ekaliptus Tujuh tahun kan Itu berbeda juga Waktunya Manas Manas Tujuh bulan Berapa Tiga kali Tiga kali Kemudian Langsat Itu kuncinya Kuncinya Kalau waktu Panennya berbeda-beda Itu memberikan Kesinapukan Pemasukan Dengan Dengan Pemasukan yang harganya Mungkin terlalu Tidak terlalu jatuh Dibanding kalau Produksinya Berbarang Tetapi Ada juga strategi Kalau misalnya Dalam Katakanlah ini Satu kawasan Ini satu kabupaten Sanggau kan Dengan berbagai Berbagai macam Produk Katakanlah ini dari Empat kawasan Dengan produknya yang Relatif Sama Jika ini berlebih Gimana Strateginya Jika ini berlebih Nah itu Pemilihan jenis Harus mempertimbangkan Sampai sana Jadi pada saat Kita mau mulai Menanam Pilihan jenis itu Makanya Kalau di Apa Ya saya Saya dengar dari Pak Didi juga Kalau selama itu Jadi satu lokasi itu Bagaimana Satu kabupaten lah Atau bahkan Satu kejamatan Itu produk Tunggungnya apa Sehingga Sehingga Supplynya itu Antara supply Dengan Antara penawaran Dengan permintaan Itu bisa diseimbangkan Terus Sehingga Harganya Dilemanya Dilemanya itu memang Karena Karena kapasitas Permintaannya Yang kita tidak Utur Tapi kan Ini bukan Bukan kita yang Memikirkan Tapi Memang Apa namanya Dia koordinasi Dengan berbagai Intansi yang Terkait Dengan Pertagangan Dengan Perindustrian Dengan Dan Yang memang Lebih Di Katakan lagi Di kabupaten Sanggau Yang ada Yang ada Industrinya Apa Industrinya Yang sudah berjalan Sebagai gambaran Misalnya Kalau kopi itu Sudah bisa Sampai Katakanlah Katakanlah Dari Kopi Satu kali panen Semua Kemudian Ada yang Dijadikan Dihim Itu Nacang Dikulit Dikulit Kulit Kulit Luarnya Kemudian Jadi kacang 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 Apa Kopi Ging Itu Papi Bing Jadi yang Sudah terpumpas Kulitnya Kemudian Ditingkatkan Di Roasting Kemudian Dia Dibim Itu Sudah Apa namanya Walaupun Melipas Tapi tetap Masih Bisa Bertahan Harganya Di setiap Segment Kalau Kopi Bingnya Tetap Ada Harganya Kopi Kopi Roasting Kelompok Berapa Kelompok 2 Ada yang 35.000 Misalnya Kalau yang Mentah 15-20 Yang sudah Dikuliti Yang jadi Kopi Bean Langsung Di Roasting Berarti Setelah Dikuliti Langsung Di Roasting Jadi 35.000 Yang jadi Bubuknya Pasti Lebih Ini Lagi Nah Dan Di Setiap Tahapan Itu Ada Ada Kesinambungan Kesinambungan Penghasilan Karena Hasil Roasting Bisa Berapa Lama Di Minyak Ibu Hasil Roasting Bisa Berapa Lama Di Tahan Lama Itu Tahan Lama Dibandingkan Dengan Yang Mentah Jadi Kembali Lagi Kepemilihan Jenis Pada Saat Menam Itu Yang Dipikirkan Pak Ujungnya Ngopul Anah Sebenarnya Dan Ini Bukan Nah Ini Korong-korong Seperti Gini Boleh Juga Menyembarkati Itu Sehingga Bapak Dan Ibu Memberikan Memberikan Sarang Ke Kelompok Itu Sudah Sudah Meyakinkan Dari Sini Pak Ada Tambahan Silahkan Lokasinya Itu Lindung Produksi Sama Hutan Setelah Lindung Yang perlu dilakukan adalah kombinasinya seperti apa Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalau tadi sudah menghitungkan secara ekonomi Memang perlu Pentingnya Kalau di dalam agroforestri Itu kan sebenarnya prinsip utamanya adalah optimalisasi lahan Dalam satu hamparan itu Supaya nilai ekonominya itu lebih dari hanya sekedar tanaman pokok saja Ya Kan makanya kita mengenai dalam agroforestri itu ada tanaman pokok Itu kayu-kayuan Yang mungkin nanti bisa di-prope Apa namanya Hasilnya dari kayunya atau HHBK-nya Kemudian kita juga Mungkin itu dalam sekian puluhan tahun Ada yang juga bisa dinikmati Misalkan dalam tahunan Dalam bulanan Bahkan kalau bisa ada dalam Mingguan Apa kira-kira yang mingguan bisa dipanem Ada tidak? Tidak ada ya? Tadi sebenarnya muncul cabai Nanti itu bisa Ya Tinggal model pola tanamnya seperti apa Mungkin pengalaman dulu di perhutani Yang kita sering dengar itu Pengelolaan hutan bersama masyarakat Jadi model penanamannya itu Supaya tadi disampai tonel Supaya itu berkelanjutan Tapi memang disana kan hutan Bukan hutan lindung ya Hutan ropersi ya Produksinya kayu jati Kayu jati itu kan dipanen Mungkin 25 tahun 30 tahun gitu ya Pas pasarnya cocok untuk diameter segitu Nah Para petani pesangdom itu Bisa nanam jenis-jenis pertanian apa Yang itu bisa Menghasilkan dalam Tahunan Atau bahkan bulanan Atau mingguan Jadi misalkan ini Lokasi ini Empat Ada enam blok ini ya Jadi terus bergilir Ini kan di blok satu sini Mulai menanam Giliran mulai menanam Kan tidak semua jenis-jenis pertanian itu Bisa ditanam di bawah tegatan terus Karena ada yang tadi sudah dijelaskan toleran dan intoleran Ada yang butuh naungan dan ada yang tidak butuh naungan Begitu jenis pohonnya sudah tinggi Sudah lebat tajuknya Kan otomatis jenis tanaman yang di bawahnya juga tidak produktif Begitu disini nanam Disini nanam Nanti akan berganti Misalnya disini panen Disini kan pas Sudah mulai menanam lagi Jadi muter terus Kan bisa muter terus tuh Jadi keberlanjutannya itu yang perlu dipikirkan juga Kalau dari sisi ekonomi Sebenarnya sudah Lalu sekali ya Artinya tadi sampai berapa ton itu Satu ton Petai saja sampai 300 ton Ya Oh bukannya 8 ton tadi tadi disitu Ada yang satu ton Ada yang satu ton tadi Per musim panen Satu ton kali berapa? Harganya 10 ribu 10 ribu 10 juta Itu baru satu komoditas Dan luasannya Perlu juga pertimbangan Berapa luasan itu Artinya Optimalisasi lahan yang saat ini ada Hasil-hasil itu bisa diikmati oleh masyarakat Jadi bukan hanya Nunggu lama gitu Gak ada produksi yang sifatnya Tadi Bulanan tahunan Lalu dulian kan sudah tadi Mungkin juga dulian nanti bisa pengkayaan Melalui Apa namanya Pembiakan Yang bukan generatif Yang tidak harus Nunggu sekian tahun Dia bisa Berbuah Misalkan dulian Yang biasanya sekian 15 tahun Misalkan ada dulian Yang kita gunakan Dengan grafting Atau okulasi Bisa lima tahun panen Produksinya lebih banyak Itu juga menjadi pertimbangan Nah tentunya Pemilihan jenis tanaman inilah Yang nanti Menjadi rekomendasi Teman-teman Ke masyarakat Apa namanya Pengelola Apa namanya PS ini Supaya bisa Meningkatkan tadi Produktivitas lahan Karena ini agrobalistri Ternyata optimalisasi lahan Optimalisasi lahan Dan ada beberapa Jenis-jenis yang Ternyata hanuman Yang kedua Yang ketiga Kalau saya perhatikan Memang Jenis-jenis tanaman ini Kebanyakan tadi Jenis tanaman yang Rumah 1 Pernah dengar gak Jenis tanaman yang Rumah 2 Belum Oh belum ya Rumah 2 Punya 2 rumah Rumah 2 Rumah gak ada Di sini Kalau ada gak jenis tanaman Palak Di sekitar Palak 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 Kalau gak ada Memang daerah timur yang banyak Kalau jenis salak Ada Ada Salak itu Rumah 1 Rumah 2 Jadi ada beberapa Jenis tanaman Yang dia berumah 2 Artinya apa Dalam satu pohon itu Dia hanya terdapat Satu bunga jantan Atau terdapat Satu bunga betina Artinya Dia harus kawin dengan Apanya Pohon sebelahnya Setangannya Entah itu Dengan angin Entah itu dengan Bantuan manusia Entah itu Bantuan dengan Binatang Kayak salak Bisa gak dia kawin sendiri Gak bisa Harus butuh bantuan Pengadang Mengawinin Maksudnya Mengawinkan Antara Entah salah Artinya Ada jenis-jenis Yang memang Berumah 2 Kalau kemarin Beberapa tempat itu Ada jenis Palak Palak itu Termasuk jenis Yang berumah 2 Itu pemilihan jenisnya Juga harus tepat Apa Palak itu Berumah 2 Dia butuh Teman kawin Dan teman kawinnya Berapa Ada komponen Kalau di dalam Reset itu Ada sekrasionya Jadi Satu jantan itu Mampu ngawinin Berapa Betina Gitu Gitu Kalau palak Kalau palak itu 1 banding 8 Jadi Kalau misalnya Ternyata Yang ditanap itu Jantan semua Gira-gira Berbuang Enggak Nah Kalau di teman-teman Tadi Memang tidak ada Paling yang perlu Diperhatikan Adalah Nanti Dalam kombinasi Jenis-jenis Tanaman apa Yang dia Tanaman kayu Dengan Tajuk yang rapat Dengan tanaman-tanaman Di serata Di bawahnya Atau bahkan Di landai Tanya Contoh Tadi ada Muncul lada Ya Muncul lada Kan berarti Bukan tanaman Yang sifatnya Pong tinggi Merambat kan Nah Seperti itu Artinya Bisa optimalisasi Sebenarnya Dari hasil panjangnya Itu bisa maksimal Ada kombinasi-kombinasi Yang perlu Dipertimbangkan Nah Tentunya Nanti Perlu Jarak tanamnya Seperti apa Supaya dapat Pendayaan matahari Supaya produktivitasnya Jangan sampai nanam Tapi tanamnya Tidak Produktiv Sudah nanam Kok tidak ada hasilnya Ternyata Tidak ada jarak tanamnya Termasuk tadi Yang muncul kopi juga Ya Apakah kopi Nanti butuh Cahaya yang full Atau tidak Misalkan Dikombinasikan Dengan jenis apa Nah Itu yang Yang penting Menjadi Perhatian Nah Selebihnya Saya rasa Kalau jenis-jenis tanaman Itu sudah masuk Tanaman Kemburan lokal Atau tanaman Yang memang sudah ada Artinya Dari ketahanan Haman dan penyakit Sudah terbiasa Karena dari kecil Mainnya disitu Ya kan ya Kalau kemarin Kayak disampaikan Oleh Apa yang kebijakan RAS Tanaman Agroforesti Harus jenis Dari sumber Beningan Bersertifikat Misalkan kan gitu ya Rasanya seperti itu Kalau bening bersertifikat Ternyata itu Perolehannya Harus dari luar daerah Yang kita Belum tentu juga Kalau kita tanam Di daerah kita Itu kesesuaian Tampaknya cocok Misalkan Saya orang Jawa Suruh hidup di sini Ya bisa jadi Adaptasinya juga Butuh waktu Kalau jenis-jenis tanaman Yang ada Kalau suruh hidup di Ammon Bisa sih Karena dulu 9 tahun Di Ammon Karena sudah pernah Hidup adaptasi Di sana Makanya itu juga Perlu pertimbangkan Apakah nanti Juga butuh Jenis-jenis Kalau yang 11 jenis Kan Itu Sudah dikunci Dengan harus berarti Dikar Tapi kalau misalnya Jenis-jenis yang lain Ya unggulan lokal itu Yang harus Menjadi Pilihan jenis Yang prioritas Karena memang Sudah dari Keseluaian tapak Tanahnya sudah cocok Tongdan iklimnya cocok Turah hujannya cocok Produk tifatnya Sudah bisa keukur Tinggal itu Hitungan aja Di atas meja Kira-kira ini Satu musim Satu tahun Berapa Produktivitasnya Berapa Dalam satu Hembaran Apa namanya Satu Hembaran Misalkan Satu hektar Itu ada kombinasi Jenis-jenis ini Dalam satu tahun Dia memangkupannya Berapa Nah itu yang Saya rasa Nanti penting Dalam pemilihan Jenis tanaman Makanya nanti Setelah ini ada Data-data Yang kita butuhkan Saat ini Factual yang ada Itu seperti apa Nah nanti Kita mau agroforestry Kombinasinya Bagaimana Jarak tanamnya Seperti apa Terus kemudian Jenis tanaman Yang Apa Yang bisa kita Tanam Untuk mengisi Selah-selah Atau yang Tadi Di doang Terbuka Itu Apa saja Mungkin Tambahnya Bapak ibu Tadi dipastikan Yang ditulis itu Adalah Dari kawasan Perhutanan sosial Yang dibayangan Bapak ibu Adalah Itu yang keluar Dari kawasan Perhutanan sosial Tidak tercampur Dengan yang di kebun Bapak ibu Bapak ibu Tidak 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 Tapi ada Padi Tadi Padi Padi Memang Di kawasan Oke 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 Gini Bapak ibu Nah Tadi Tadi yang saya Apa Ulas sedikit Terkait dengan Waktunya ya Nah sekarang Tadi Pak Sedikit bertanya Kalau nanam jeruknya Dimana ya Nah itu misalnya Kalau nanam Lada Lada Seperti yang ibu Misalnya Ibu di Masalah Dan kawasannya Hutan adat Yang semuanya Masih Kawasan Ada kemungkinan Lada disini Tidak muncul ya Tidak Ada kemungkinan Lada dikembangkan Sudah pernah Waktu tahun Berapa ini Pak 2017 Apa 2018 Itu Kita sudah pernah Pelatihan Pendatangan Tepat-tepat Dari Tugumon Karena disini Lada dikembangkan Awalnya Memang Awalnya Memang Semangat Tapi Setelah Apa Setelah Mulai Tergiuk Dengan Salih Jadi Gagal Total Tidak Ada Satu Lagi Sepertinya Pembicaranya Kita Selesai Dulu Tidak